pagi-pagi makan jambu madu Bismillahirrahmanirrahim mantap manis karena sekarang musim hujan buahnya jadi berair banyak airnya halo jumpa lagi di Encofarm sekarang saya mau ngecek pohon jambu lagi buahnya sudah bisa dipanen sekarang kita icip-icip buahnya oke ini dia buahnya sudah besar dan ini sudah matang sudah bisa dipetik ini juga banyak di dalam plastik masih tidak semuanya saya bungkusin ada yang saya biarkan saja begini kondisi pohonnya teman-teman buahnya lebat banget sampai ke atas sana sampai-sampai dahannya merunduk apalagi sekarang musim hujan jadi buahnya tambah berat cuman sayangnya ketika musim hujan ternyata buahnya menjadi kurang manis walaupun apa namanya agak cepat pertumbuhannya ya dibanding musim kemarau pertumbuhannya lebih cepat tapi manisnya kurang ini bisa dipetik ya ini saya mau coba saya mau coba satu biji pagi-pagi makan jambu madu sebenarnya rongan-rongan ini mantap manis karena sekarang musim hujan buahnya jadi berair banyak air mantap buahnya lumayan lebat tapi kecil-kecil sekarang saya mau coba yang ini lagi ini yang hijau warnanya yang hijau ini lebih enak saya suka yang buahnya seperti ini yang hijau gini ini lebih enak dibandingkan buahnya yang merah-merah seperti ini ini biasanya agak kurang manis tapi kalau yang hijau gini baru mantap ini cipi yang hijau ini biasanya yang hijau ini lebih manis jadi mantap ini jambut-jambut lampot ya ditambut lampot jambu ini saya tanam dalam pot ya jadi tepul lampot jambu madu deli hijau walaupun di dalam pot ternyata buahnya tetap bisa banyak sampai enggak kuat dahannya ini lebat buahnya sampai di dahan bawah sampai dahan atas semuanya berbuah nah sekarang kita cek kondisi jambu madu yang satunya saya akan punya dua ini buahnya masih kecil-kecil lumayan juga sih lumayan banyak kondisi batangnya seperti ini ya kecil ini itu kan sudah patah itu dahannya sana patah dan dia terhalangi sama tanaman lainnya ini ada derima ada jeruk ini ada sirsak disini jadi dia nyempil di tengah sini makanya dia pertumbuhannya kurang bagus nah disini baru segini buahnya kecil-kecil ini ada jubah disini tapi kalau soal rasa yang pohon yang ini lebih manis dibandingkan pohon yang disana tadi karena ini ada induknya dulu yang pohon yang saya tunjukkan pertama tadi adalah bibit dari sini dahan jambu yang ini saya potong saya stek dan itulah jadinya malah dia lebih besar dibandingkan jambu yang indukannya ini nah ini lihat baru keluar bunganya jadi dia tidak serentak enaknya punya beberapa pohon jambu seperti ini yang satu pohon sudah habis sedangkan yang satunya baru mulai matang jadi kita bisa selalu tersedia buah-buah sehat di rumah ini juga buah jambu tabu lampot tuh potnya tuh ada yang jatuh jadi buahnya sehat ya karena alami organik tidak ada dikasih pupuk yang kimia semuanya pupuk organik saya menggunakan air kolam ini air kolam ikan dan juga menggunakan kotoran ayam ini teman-teman kondisinya oke demikian dulu video update kondisi jambu madu di depan rumah ikuti terus jangan lupa like subscribe dan share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati